Tidak hanya sebagai sumber bumbu dapur, bawang merah juga kerap dijadikan sebagai obat tradisional oleh masyarakat Tiongkok kuno. Biasanya, masyarakat Tiongkok kuno menggunakan bawang merah untuk refleksiologi kaki. Sebab, refleksi kaki dipercaya paling efektif mengobati hampir semua kondisi medis. Salah satu cara dengan meletakkan bawang merah di telapak kaki atau di kaos kaki. Belum ada penelitian mengenai keterkaitan meletakkan bawang merah di telapak kaki dengan masalah medis. Tetapi, banyak yang mempercayai meletakkan bawang merah di telapak kaki memberikan manfaat yang luar biasa pada tubuh. Dr. Ruth McDonnell, Profesor di Departemen Ilmu Makanan dan Nutrisi Manusia di Lowa State University, menyatakan bahwa bawang merah lebih efektif daripada antibiotik atau bahan kimia lainnya. Sebab, virus menyebar dengan cara kontak langsung dengan tubuh manusia. Padahal, telapak kaki salah satu pintu utama penyakit datang. Terlebih ujung syarapnya terhubung langsung dengan organ vital. Dengan meletakkan bawang merah di telapak kaki, itulah yang memberikan banyak manfaat sebagai antiseptik dan sebagainya. Karena, bawang merah bekerja sebagai penangkal virus yang tidak bisa menarik dan menyerapnya ke dalam tubuh manusia. Berikut beberapa manfaat meletakkan bawang merah di telapak kaki atau kaos kaki semalaman. Yang pertama, menyembuhkan infeksi dan meningkatkan sistem kekebalan tubuh. Bawang merah adalah antibiotik alami yang bisa membantu meningkatkan sistem kekebalan tubuh dengan cara meletakkan di telapak kaki. Meski begitu, bukan berarti bawang merah menjadi pengganti antibiotik dari dokter. Meletakkan bawang merah di telapak kaki hanya membantu kita meningkatkan sistem kekebalan tubuh dan mengatasi infeksi lebih efektif. Yang kedua, menghilangkan racun. Racun termasuk limbah darah yang mampu merusak kesehatan tubuh kita sehingga berakibat fatal. Asam fosfat yang terkandung dalam bawang merah inilah yang berfungsi sebagai magnet untuk sat beracun. Asam fosfat, bawang merah itu pula membantu tubuh untuk menghilangkan racun pada tubuh dan meningkatkan kesehatan tubuh dalam jangka panjang. Yang ketiga, sumber antioksidan. Bawang merupakan sumber yang kaya akan vitamin E dan C yang sangat penting untuk menjaga kepertahanan tubuh. Selain itu, vitamin dalam bawang merah itu pula sebagai antioksidan yang sangat baik guna memperlambat proses penuaan sel. Bawang merah juga dikenal sebagai pembersih alami yang bisa menghilangkan bakteri dan membunuh kuman pada kulit. Yang keempat, mengurangi gejala demam seperti filek dan flu. Cukup meletakkan bawang merah di telapak kaki bisa meredakan gejala flu memang terdengar aneh. Tetapi sejumlah orang mempercayainya bahwa pengobatan tradisional ini bekerja secara efektif. Menurut pengobatan tradisional, jika seseorang terserang flu bisa mengiriskan beberapa bawang merah lalu meletakkannya di telapak kaki semalaman. Hasilnya, gejala flu mungkin akan lebih reda dan hilang esok harinya. Cara melakukan metode murah meriah ini pun sangat mudah. Kita hanya perlu mengambil beberapa irisan bawang merah untuk diletakkan di lengkungan telapak kaki. Kita bisa menempelkan bawang merah pada telapak kaki itu dengan perekat maupun pemakai kos kaki selama semalaman. Tetapi, kita tidak boleh menggunakan irisan bawang itu lagi untuk malam berikutnya. Demikian manfaat bawang merah saat ditempelkan di kaki semalaman. Semoga video ini bermanfaat. Jangan lupa di like, di komen, dan di subscribe. Terima kasih. 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 Terima kasih.